Jabat, pensiun, kolonel, marinir, pelatih, instruktur, pasukan khusus di Surabaya. Keluarganya saya jumpa, itu om saya. Dia kuliah di Jogja, dia adalah korlap yang ngatur pasukan itu. Mana disebut dalam sejarah. Anda tahu nggak, setelah pidato 1 Juni, Jepang penguasa di Indonesia simpati sama Bung Karno. Bung Karno di responsori, berangkat ke Saigon. Ngapain? Menjumpai penguasa Jepang Asia Pasifik. Pesawat itu mendarat di Singapura, ngisi minyak. Itu nggak dicatat dalam sejarah. Di airport itu, Bung Karno dengan Sultan Sahrir, dan ada satu orang lagi, saya lupa namanya, dijumpai orang-orang Melayu dari Semenanjo, yang mimpin Tengku Abdurrahman. Pernah dengar namanya? Bekas Perdana Menteri Pertama Inggris, Malaysia. Terjadi dialog dengan Bung Karno. Bung, Eh Cik, kita dengar Cik sama teman-teman di Indonesia yang nak memerdekakan Indonesia. Betul, kata Bung Karno. Kenapa Cik tak ajak kami? Oh, begini, kata ini. Kita di Indonesia sudah sepakat. Wilayah yang mau kita merdekakan adalah wilayah koloni Belanda. Anda koloni Inggris. Kalau Anda mau merdeka, buat kemerdekaan Anda. Rebut, atau apapun. Tapi kita tidak bisa sama. Memang Anda satu rumpun Melayu, tapi Anda koloni Inggris, kita koloni Belanda. Itu mana yang disebut? Banyak peristiwa-peristiwa. Jadi kalau Bung Tewa tadi bilang saya begini-begitu, saya memang diam. Tapi buktinya saya tidak diam. Saya bergerak, malam ini saya datang. Maaf aja, sampai tanggal 31 agenda saya penuh. Banyak teman-teman datang. Cuma ini, Bung, macam mana ini. Ini aja deh. Saya pikir saya tidak bisa lagi lah. Umur sudah 63. Tidak usah lah. Tapi kalau mau main, kalian, kita mainkan dari sekarang. Uang perlu, tapi bukan uang. Prioritas. Mari kita bangun. Jadi kalau kawan-kawan dari kelompok Borneo, eks-Borneo, mau main lagi, silahkan datang ke rumah saya. Kita dia lho. Ilmiah. Kita paparkan. Dan saya tahu betul, tahun depan, kucuran kredit untuk petani-petani sangat besar. Banyak orang enggak tahu. Awal Jokowi mimpin di Indonesia, dia panggil tiga direktur Bank BUMN. Dia minta bunga turun 3 persen, enggak sanggup. Akhirnya komprominya 9 persen, kurun, disubsidi pemerintah. Turun 7 persen, turun lagi sekarang, harus turun di bawah 5 persen. Kenapa? Enggak mampu hasil produksi kita bersaing dengan pasar luar negeri. Enggak mampu. Pakutas Pertanian kita juga laboratoriumnya enggak ada. Bagaimana? PH meter pun orang enggak tahu. Kenapa ketawa? Saya punya PH meter. Tahu saya. Ini sekian. Bagaimana ini meningkatkannya? Pakai uang berapa, enggak pakai uang bagaimana? Bisa enggak Anda bikin pupuk NPK, N-nya tinggi? Pakai apa komposisinya? Tidak Anda beli. Kalau beli, ya jangan-jangan. Bisa enggak Anda bikin jab penumpul tanaman? Tidak beli. Nah ini kan petani-petani kita enggak tahu, Pak. Kalau sudah panen padi, dari anak bini semua tua semua sibuk jaga ladang, ngusir-ngusir burung. Padahal alatnya cuma segininya. Tak ke tengah ini dan lari burung itu. Enggak mahal. Tapi di das pertanian enggak ngajarin. Ya rakyat enggak tahu. Waduh, usah kita ini saya bilang. Sampai ada remasang tikus. Pakai kawat. Matian orang. Coba. Jadi, kawan-kawan, makanya tadi saya sampaikan di awal, mari kita kalau memang membangun ekonomi. Ya, pemerintah kita dukung. Dan pemerintah kita harap dukungan. Tapi kita harus berusaha sendiri. Bagaimana caranya? Itu yang harus kita bicarakan. Dan saya mungkin, ya, kalau saya sudah divaksin, saya sudah terbang. Sudah keliling-keliling. Saya bisa bikin virgin oil. Bisa bikin minyak makan. Bisa bikin breaker bakar sendiri. Buat sendiri dengan tangan saya. Mesinnya saya buat. Itulah pengalaman saya, Pak Bapak. 43 tahun saya aktivis. Ya, main politik, main politik. Ya kan? Gini-gini kaki saya di sana negara jam 1 malam juga diterima. Tapi kan bukan meminta SPK. Ini apa pulang, Dek? Ini angkot, dia bilang. Mana angkot, Dek? Ongprengan kan ada di sana, di Harmony. Dari belakang saya. Jadi, udah makan, Dek. Nanti di Senin aja, Mas. Karena Senin pagi buka itu. Jual kue, ada sarapan. Itu mau pejuang. Pejuang mau pakai yang inap di hotel. Bohong lah. Bohong. Jadi, kalau kawan-kawan kepengen lebih dalam, lebih detail, saya bisa terangkan. Sistematis. Tertulis. Di mana? Saya datang. Tapi tolong. Karena ini lagi pandemi, saya nggak pernah yang dekat-dekat. Karena saya baru pasang ring jantung. Syukur Alhamdulillah. Saya baru diperiksa dokter. Pak, ini Bapak. Ini pasien contoh saya. Boleh, Pak? Kenapa? Eh, empat kali Bapak. Disiplin. Oh, iya. Mana mau saya mati? Bersih. Bersih-bersihnya. Dan Tuhan baik yang operasi saya. Adik sahabat saya dokter. Kenal. Dia sekarang katanya dokter paling bagus di Sumatera Utara. Namanya dokter Nizam Raham. Seorang operasi satu jam, saya berisi dengan dua jam. Bersih semua. Tapi kan harus disiplin kita. Nah, merupakan ini saya tanggal 31 berhenti. Itu perjanjian sama dokter. Jadi, kawan-kawan, sebenarnya kita sangat-sangat banyak kemudahan sekarang. Tapi kita aktivis taunya protes aja, ngomel aja. Otaknya gak ada. Nanti dia bilang marah. Maaf aja ya. Kalau Anda mau maki saya, saya terima. Gak apa-apa, saya pulang baik-baik. Tapi kalau Anda tidak mau bukaan saya, saya berani pastikan banyak kerugian Anda. Jadi, bagaimana pohon jambu dikasih besar? Macam mana jambu dikasih manis? Macam mana cabai bisa dipanjat pohonnya? Karena besar batangnya. Ah, mana ada itu orang-orang? Bisa 13 panin pun dah hebat kali. Nenek kau, saya bilang. Gak tahu orang namanya. Jadi, ini kawan-kawan. Kawan-kawan saya di pertanian bunde. Gak ngerti dia. Saya bilang, kau ngajar kau, pengguruh kau baca literatur. Tidak menggali pengetahuan. Itulah ikan. Bagaimana ikan dikasih besar, tidak ada makanan tambahan. Merubah beri laku. Saya kira itu dulu ya. Iya, Bung ya. Yuk. Oke, kita plus luntuh Bang Togap yang sudah menjelaskan tadi. Bagaimana pertanyaan Bang Salwa tadi sedikit menarik. Dan Bang Togap juga sudah menjelaskan sedikit saja dari pertanyaan Bang Togap. Oke, selanjutnya mungkin bisa dari perspektif yang berbeda dengan pertanyaan yang sama. Mungkin Bang Timan bisa menyambung pertanyaan yang sama tadi dari perspektif yang berbeda. Oke, silakan Bang Timan. Ya, tadi memang secara dua penanya ke Bang Togap ya. Ya, Bang Togap. Tetapi memang apa yang disampaikan ini menjadi. Bagi kita semua. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebagai negara berkembang tentu saja bangsa kita ini menjadi permainan dari dua blok yang hari ini bercokol di dunia ini. Mengapa pas ke perang dingin dunia ini aman? Karena ada satu pemenang perang pada waktu itu, blok barat. Tetapi ketika menguatnya eksistensi blok timur, maka media kita hari ini disibukkan dengan persoalan konflik-konflik. Tadi juga sudah disinggung oleh Bang Togap bahwa ketika media itu memberitakan kemudian dunia dalam guncangan karena bisnis pertahanan itu sangat luar biasa. Karena ketika yang disebutkan tadi bahwa ada indikasi yang sengaja mendesain. Karena kalau pendapat saya pribadi, ketika China ingin melawan Amerika dengan teknologi nuklir, tentu 10 tahun ke depan itu tidak mungkin. Tetapi ketika permainan percaturan politik ini dirubah, kemudian bisnis pertahanan sudah tidak menggiurkan karena hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah permula untuk menangani pandemi hari ini. Sehingga Amerika kewalahan di dalam perang yang tidak pernah dibayangkan. Nah jadi tentu saja memang situasi ini juga berdampak khusus pada bangsa kita. Ketika kita cenderung ke timur, maka kita akan menjadi musuh blok barat. Tapi kita ke blok barat justru akan menjadi musuh dari blok timur. Tidak memilih dua-duanya akan menjadi musuh bersama. Nah ini situasi bangsa kita karena memang sejatinya kita belum menggali sebetulnya sejarah bangsa kita ini seperti apa. Kita punya sejarah yang luar biasa, tetapi memang kekuatan tersebut yang menutup sehingga hari ini kita disibukkan oleh hal-hal yang tidak begitu subtansi. Ketika misalnya peradaban dunia itu bergulir, tentu siapa yang paling siap di dalam kompetisi hari ini. Bahkan kita terus tergerus oleh dinamika politik yang hari ini terjadi. Nah tentunya memang kita harus memulai dari hal-hal yang paling sederhana. Karena memang tentu saja kita punya potensi sebagai bangsa yang unggul. Seperti yang disampaikan Bang Tonggop tadi bahwa sebenarnya kita ini berdiri di Atlantis yang hilang. Jadi sebetulnya pusat peradaban dunia itu sebetulnya ada di Nusantara. Bahkan hubungan Nusantara dengan Mesir itu juga sudah terjadi. Kalau Bang Tonggop tadi mengatakan bahwa pandemi ini bukan satu-satunya terjadi karena di Mesir itu juga pernah terjadi. Ini kan menjadi renungan kita bersama. Kalau tadi Bung Resi mengatakan bahwa ini azab, tentu saja pasti ada solusinya. Karena tidak mungkin... Karena tidak mungkin...